Intro Sidang adanya dugaan aliran sesat dan kasus sengketa lahan gereja Indonesia Revival Church berakhir dengan ricu. Kuasa hukum dan tergugat yang merupakan mantan jemaat gereja mengamuk lantaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan perdata kepada pihak gereja. Beginilah suasana sidang adanya kasus dugaan aliran sesat dan kasus sengketa lahan gereja Indonesia Revival Church yang berakhir dengan ricu. Dalam gugatan nomor 117 Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim memutuskan tergugat Milva Riosa Siregar dan Guntur Marbun kalah dalam persidangan dan diminta untuk segera mengembalikan objek perkara yang merupakan sertifikat gereja yang selama ini menjadi hak milik mereka. Selain itu juga adanya dugaan aliran sesat yang dilakukan oleh pendeta Asaf Tunggul Marpaung di dalam gereja tidak dibenarkan. Suasana sidang kemudian berubah menjadi gaduh dan tidak kondusif saat salah satu yang diduga provokator dari pihak gereja berusaha merangkul dan menasehati tergugat. Merasa tidak senang diperlakukan demikian mengakibatkan adanya adu pukul antara tergugat dan salah satu seorang dari pihak gereja. Beruntung keributan meredah setelah petugas pengamanan melerai aksi keributan tersebut. Jadi sebenarnya gini, hakim tadi tidak melihat fakta-fakta yang kita rasakan juga. Jadi kayak ini ada berpihak ini. Kita gak tahu dasar apa hakim memutuskan seperti itu. Tapi apapun ceritanya kita banding karena kita menuntungkan kebenaran. Menang kita, kita secara mati ini gak untung. Kalau bukan rugi, karena ini untuk kemuliaan Tuhan. Di samping itu dia punya ajaran yang bertentangan. Dan ini sudah keluar dari kemenak, bahwasanya ajarannya itu dari PGI, bahwasanya ajarannya harus dihentikan. Terbasuk dari kemenak, Kota Mania Medan. Bahwasanya ini tidak terdaftar, tidak punya izin. Jadi ini mengkamuflasi menggunakan nama gereja. Sebenarnya dalam pernyataan selalu dia sebut bahwa ini bukan gereja. Ini kerajaan. Dan ibadah di sini pertemuan. Ada bukti-bukti yang bisa kita, apakah nanti. Oh semuanya ada bukti-bukti. Dan ini surat sudah keluar dari PGI. Dari kemana sudah keluar. Yang benar pasti menang. Itu aja pendapat dari kami. Apakah nanti kalau dari Buntur Marbun Banding, ini akan disidang ini lanjutkan? Itu silahkan, itu hak mereka. Oke, berhasil itu aja. Selanjutnya pihak tergugat akan mengajukan banding kepada Majelis Hakim karena merasa kecewa dengan putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan kebenarannya dan mengabaikan fakta persidangan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV Salam Tribrata.